Hai guys, kali ini kita akan buat roti buah naga Jadi selain kenyangnya dapet, sehatnya juga dapet Banyak kandungan vitamin dan juga mineralnya Langsung aja kita siapkan satu buah naga Ini ukuran yang cukup besar, lumayan ya Beratnya sekitar setengah kilo Ini kita kupas, kita ambil isinya Dan akan kita juice Kali ini kita akan menggunakan slow juicer Jadi keuntungannya adalah gak perlu nyaring-nyaring lagi Langsung sari buahnya itu udah langsung keluar sendiri Kalau misalnya teman-teman gak punya slow juicer Mau pake juicer biasa juga bisa, gak masalah Cuman nanti agak ribet ya disaring lagi Untuk menghasilkan bener-bener air buah naganya Satu buah cukup untuk membuat 1 per 4 kilo adonan ya Ini kurang lebih setelah kita juice Hasilnya adalah sekitar 300 ml Kita pakainya cuman 160 aja ya Jadi bahan-bahannya yang akan kita siapkan adalah 175 gram tepung terigu protein tinggi 75 gram tepung protein sedang 160 ml air buah naga 5 gram ragi instan 25 gram susu bubuk 40 gram margarin Dan 40 gram gula pasir Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Siapkan wadahnya terlebih dahulu Kemudian masukkan tepung terigu Gula pasir Susu bubuk Dan ragi instan Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata untuk adonan keringnya Kalau sudah kita tuangkan air buah naganya Kita tuangkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Diulen gitu ya Kita masukkan kurang lebih sampai 160 ml Tergantung dari kelembapan tepung dan juga udara di tempat teman-teman Nah kalau sudah diulen sampai setengah kali seperti ini Kita masukkan margarin Nah kali ini aku buat videonya agak panjang Khusus yang margarin Karena kemarin ada yang tanya gitu ya Kenapa ketika di hand mixer Itu kok jadinya kayak gak bisa nyatu setelah dimasukin margarin Terlihat disini memang awalnya seperti itu ya guys Jadi agak kesannya itu gak mau menyatu Tapi kita harus ulen aja terus Nah contohnya seperti ini Ini kita ulen terus Bakalan menyatu kok Kalau misalnya pakai hand mixer Dan itu gak bisa menyatu Langsung kita ambil tindakan pakai tangan aja ulennya ya Kemudian kita ulen-ulen terus Lama-kelamaan adonan mulai menyatu Kurang lebih seperti ini Ini masih kita ulen terus sampai kalis ya guys Jadi memang butuh kesabaran Kalau menggunakan tangan atau manual seperti ini Prosesnya juga cukup panjang Untuk mengulen adonan Kurang lebih kalau sudah kalis seperti ini Kita akan rounding adonannya Kita bulatkan Kemudian letakkan kembali ke dalam wadah Kemudian kita akan tutup dengan plastik sling wrap Ini kita akan istirahatkan selama 30 menit Atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat Setelah 30 menit Adonan sudah mengembang Kita buka plastik penutupnya Kemudian kita kempiskan adonannya Kemudian kita taburkan tepung terigu di area meja kerja kita Supaya tidak lengket nanti ya Ketika adonannya diletakkan di sini Kemudian kita letakkan adonan roti buah naganya Kita pipihkan Kita roll Kurang lebih seperti ini Kemudian kita siapkan timbangan Kita akan menimbang adonan sekitar 55 gram Nanti jadinya kurang lebih bisa sekitar 9 buah adonan roti Kurang lebih seperti ini ya guys Kemudian kita juga siapkan isianya Isianya opsional Terserah teman-teman Kali ini aku menggunakan coklat misis Kita ambil 1 buah adonan Kemudian kita rounding Dan kita pipihkan Supaya melebar begitu ya Lebih tipis sedikit Dan kita akan isi dengan coklat misis Kemudian tutup adonan Rekat-rekatkan dan kita akan rounding lagi Kita bulatkan Kurang lebih jadinya seperti ini Langsung kita letakkan di atas loyang yang sudah diberi olesan margarin Kurang lebih untuk 9 buah adonan roti buah naganya yang sudah jadi seperti ini Kemudian kita ambil gunting untuk menggunting permukaan adonan Sebagai aksen aja gitu ya Supaya rotinya kelihatan seperti buah naga Kemudian kita akan resting Kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Adonan roti sudah mengembang Kita siapkan Susu cair Untuk olesan Di bagian permukaan adonan roti Kita oleskan untuk semua adonan roti yang ada Kemudian kita akan Oven Di suhu 190 derajat celsius Selama 20 menit Kita mulai dengan api bawah terlebih dahulu Nanti dilanjutkan dengan api atas Dan bawah Setelah 20 menit Wah ini roti buah naganya udah mateng guys Ih enak banget ini Langsung aja kita siapkan margarin Kita oleskan di semua permukaan roti yang sudah matang Tujuannya supaya gak cepat kering rotinya Dan juga kelihatan lebih shiny gitu ya Mengkilap El Fola Ini dia Roti buah naga yang enak banget Teksturnya juga lembut Tuh kita lihat ya Selembut itu guys Dipadu dengan rasa coklat dari misis Wah enak banget Jangan lupa untuk klik subscribe Like, comment, and share This is me channel Thank you for watching And see you next episode Bye Bye